Hello Parents Cegukan merupakan suatu gangguan pada diafragma yang menimbulkan suara hii secara konstan dan membuat tidak nyaman. Kondisi ini tidak hanya bisa terjadi pada orang dewasa saja, bayi juga sangat rentan mengalami cegukan. Sebab mekanisme kontrol untuk refleks pada bayi belum sebaik orang dewasa. Meski terlihat mengkhawatirkan, namun Parents sebaiknya jangan panik berlebihan terlebih dahulu. Sebab ada beberapa langkah yang bisa Parents lakukan untuk membantu menghilangkan cegukannya. Nah pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai cara menghentikan cegukan pada bayi. Yuk kita bahas Parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Satu, ubah posisi menyusui. Jika bayi masih berada dalam masa menyusui, maka tak ada salahnya Parents mencoba mengubah posisi menyusui si kecil untuk membantu menghilangkan cegukan yang dialami olehnya. Cobalah susui bayi dalam keadaan yang sedikit lebih tegak. Udara yang ikut tertelan saat bayi menyusui juga bisa menjadi salah satu penyebab munculnya cegukan pada bayi. Oleh sebab itu, pastikan juga posisi pelekatan bayi sudah benar, sehingga udara yang masuk bisa diminimalisir. Selain itu, setelah selesai menyusui, sebaiknya hindari langsung menaruh bayi di tempat tidur. Posisikan bayi dalam keadaan tegak sambil berusaha menyendawakannya. 2. Memeluk bayi Cara lainnya yang bisa Parents lakukan untuk menghentikan cegukan yang dialami bayi adalah dengan cara memeluknya dengan erat. Cegukan yang ia alami mungkin saja membuat si kecil jadi sedikit panik dan gelisah. Oleh sebab itu, penting bagi Parents untuk menjaga bayi agar tetap tenang. Pelukan yang Parents berikan mampu memberikan rasa aman dan nyaman pada si kecil, sehingga cegukan tersebut tidak terlalu mengganggu bayi dan cepat meredah dengan sendirinya. 3. Menepuk Punggung Bayi Saat memeluk atau menggendong bayi, Parents juga bisa mengiringinya dengan menepuk-nepuk secara lembut bagian punggungnya. Gendong bayi dengan posisi tegak lalu letakkan kepalanya di pundak. Setelah itu, tepuk-tepuk punggung bayi sampai cegukannya berhenti dengan sendirinya. Sendirinya dapat membantu merelaksasikan saluran pencernaannya, sehingga sisa-sisa udara di dalam tubuh bayi bisa keluar dan cegukan cepat menghilang. 4. Beri Makanan Sedikit Demi Sedikit Apabila bayi sudah berusia 6 bulan ke atas dan sudah mendapatkan MPAC, maka Parents bisa memberikannya makanan sedikit demi sedikit dan secara perlahan. Hal itu mampu membantu menghilangkan cegukan yang dialami oleh si kecil. Namun, jangan memaksa apabila ia sudah kenyang, sebab penangis hanya akan membuat udara terperangkap lebih banyak di perutnya. Perhatikan aturan yang benar saat memberikan MPAC pada si kecil. Hal Yang Perlu Diperhatikan Apabila cegukan yang terjadi pada bayi sudah terlalu lama, dan tak kunjung berhenti, ataupun cegukan tersebut diiringi oleh gejala lain seperti muntah-muntah, maka sebaiknya periksakan si kecil ke dokter, sebab kondisi itu bisa menandakan bayi sedang mengalami masalah pada sistem pencernaannya. Cegukan umumnya bisa berhenti dengan sendirinya, terlebih jika si kecil memiliki waktu tidur yang cukup. Seiring bertambahnya usia, cegukan yang dialami si kecil akan semakin jarang karena keseimbangan pada sistem tubuhnya yang semakin meningkat. Nah itu dia parents, cara menghentikan cegukan pada bayi yang perlu parents ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents, sekian.